Untuk melepaskan masalah yang sudah menjepit kita, masalah yang sudah tidak mampu kita atasi lagi istri, kadang-kadang sebenarnya salah satu solusinya inilah bagaimana kita mampu memuaskannya dalam rumah tangga. Tapi kalau sebagian orang melihatnya istri itu penting juga, tapi yang paling penting dia kan sebenarnya kerja sama rumah tangga itu seperti kita melakukan workshop, suami yang work, istri yang shop gitu ya. Jadi kalau selama uang belanja cukup, biasanya tidak ribut juga. Kalau itu kan dia ada tiga kunci kebahagiaan istri itu, kunci Fanyo, kunci Pajero, dan kunci Makas. Jadi kalau dapat tiga kunci ini, itu udah aman biasanya. Tapi pastinya kalau kita bisa membuat rumah tangga kita makin bahagia dengan hubungan suami istri yang bagus, itu insya Allah akan jauh lebih maksimal lagi kasih sayangnya istri kepada kita. Nah, tadi saya di SMP tadi, ada juga buat atrasi-atraksi, mungkin nanti bisa nonton di Youtube juga, saya suruhkan juga dengan gurunya tadi. Ini ada suatu atrasi, tadi nggak sempat saya main sih, sebenarnya atrasi ini bagusnya untuk kita yang sudah dewasa. Bagaimana kita menjadikan hubungan rumah tangga itu sesuatu yang mampu mengatasi masalah keluarga kita. Kalau boleh satu orang berdiri saja, saya tunjukkan, cowok boleh, cewek boleh. Cowok juga boleh, cewek juga boleh. Boleh satu orang, saya tunjukkan saja. Maksudnya, ini simulasi. Iya, itu simulasi. Makanya, kamu mau lihat dulu talinya? Ada lewucit apa? Ada lewucit apa itu? Ada lewucit apa itu? Maka lalu dia ke tali lewucit. Ada mau buka gansinnya gimana? Matanya satu orang Boleh tangannya tanggi Biar rasa nampak Tangan di bagi ke depan Oh panjang kali Iya Tidak di depan dari sini Tidak di depan 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 Posisi ya Apanya di depan Tidak di depan Posisi ini Adalah posisi saat Kita Bayangkan apabila Permasalahan kita sudah seperti ini Tapi sengaja ini kita lambangkan Ini kita serta suami istri ya Jadi kalau Permasalahan kita menjepit tangan kita seperti ini Kalau ditarik Jadi ada yang panjang Jadi bagaimana permasalahan kita Yang kita hadapi Itu bisa selesai di rumah tangga kita Adalah dengan Kita Mencoba Membuat Permasalahan ini Aman dan nyaman Apabila kita masuk ke dalam Belum hati istri kita Jadi kalau kita Bisa melepaskan semua permasalahan yang melilih Dan mendera kita Kita bisa buat seperti ini Perhatikan ya Ini Talinya Sudah mengingat Dan kalau saya tarik kuat Ini Bisa terputus tangannya Gak apa-apa Ini bisa lepas posisnya Walaupun mungkin agak parah Agak sakit Tapi ini belum ajaib Karena posisinya Tangannya Ini Belum ada yang ikat Artinya permasalahan hidup kita Mungkin gak separah ini Kita coba yang lebih sulit Boleh tangannya hidup ke atas Siiii Gak lagi pastinya ya Nah Ini Itu direkam kan Pegang Iya Iya Pas di hasapahnya Nah Ini kalau tali Sudah seperti ini Maka dia gak akan bisa keluar Artinya permasalahan hidup kita sudah parah Kita mau keluar dari bawah Gak bisa mau dari atas Gak bisa Karena si tali ini Gak akan bisa keluar dari mana pun Tapi saya pasti lihat kayak gini Iya Artinya kalau kita kadang-kadang Sudah dibut dengan istri Udah kadang-kadang udah pisah ranjang Udah gak tahu Gimana menjelesaikan masalah Kita dah gak tahu lagi Gimana caranya Tapi permasalahan hidup kita Kalau kita misalnya bisa Ya seperti inilah Ditahan jangan cepat keluar kalau seperti ini kita mau ditarik kemana pun gak bisa keluar lagi, mau disini pun gak bisa keluar disini pun gak bisa keluar permasalahannya, iya kita bisa keluar kalau kita berhubungan dengan berusaha yang disini kita melakukan sunah-sunah harus kembang kita tarik seperti ini, gak bisa keluar bisa keluar ya, perhatikan ya nampak ya, bisa tembus posisi tangannya, posisi si tali ini posisinya bisa lepas diulang diulang jangan lepas ya jangan lepas lepas buat seperti pakai ajar yang 6 ya posisi tali ini seperti permasalahan tadi dia tarik kemana pun gak akan bisa lepas ini tetap belum keluar nah ini sedikit demonstrasi, artinya bagaimana kadang-kadang kita, hubungan rumah tangga hubungan keluarga kita bisa jauh lebih semangat setelah kita melakukan apa yang disunahkan oleh Rasulullah insya Allah kitab ini kita tinggalkan disini dan nanti boleh kita pelajari pertemuan selanjutnya mungkin kita bisa membahas tentang kama sutranya Islam disini di depan sudah ada cerita tentang posisi jadi kita bisa bisa ubah-rubah posisi bisa ganti-ganti posisi karena katanya istri ada 70 kunci membahagiakan istri kalau tadi 3 kunci kan kunci vario, pajero, sama kunci berangkas itu ada yang mengatakan juga ada 70 kunci yang membahagiakan istri kunci pertama belanja selebihnya 6-9 jadi kan 70 ya yang satu lanjut lainnya 6-9 70 kunci itu 6-9 Jepang lagi 6-9 kalau jadi ini mulai Jepang yang lainnya keluarga masih melakukan kali ini cepat ini cepat jangan campur lah yang cewek masih belum tahu yang ceweknya masih belum tahu yang ceweknya masih belum tahu ini apa ini iyalah mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti yang tadi bilang yang belum puas malam boleh tambah lagi ya baik kita masuki pengajian yang kedua Bismillahirrahmanirrahim 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 berkatalah pengarang dan semoga kita selalu diberikan mempah dengan demikian pengarang minggu yang lalu kita bercerita tentang fadilah daripada surat yasin berkata berkata Rasulullah SAW barang siapa yang membacanya dalam keadaan lapar dengan keyakinan maka Allah akan memberikannya kenyang daripada karunianya bahkan dulu pernah ada cerita ada seseorang yang tersesat di gunung dia pergi dengan rombongan tapi begitu masuk ke hutan dia tersesat tiga bulan tersesat gak ada makanan setelah tiga bulan dia ditemukan kondisinya kurus tapi gak meninggal begitu kenapa masih bertahan hidup ternyata dia selalu baca yasin setiap lapar dia baca yasin haus baca yasin tapi saya haus sekarang ini ada minum ya oh iya itu juga boleh oh iya lagi dipakai untuk itu tak apa-apa nerekam ini aja nah jadi wa inkara ahal khayfu alhaballahu hisbahu wa khawfahu barang siapa yang ketakutan apabila membaca surah yasin ini maka Allah akan menghilangkan husnahu kesusahannya wa khawfahu dan ketakutannya wa inkara ahal fakiru khalasa mindainihi barang siapa yang membaca oleh orang fakir atau orang miskin maka Allah akan melepaskan daripada hutangnya nah jadi yasin bisa melepaskan kita dari hutang kita kemarin sudah cerita barang siapa yang mau apa mau ngambil tarikat boleh nanti ya di facebook saya boleh di facebook abu mudi boleh nanti kami ada biasa setahun sekali atau setahun dua kali ada bikin ijazah umum dan abu mudi ijazahkan semua waktunya ada ijazah yasin ada jadi yasin ini ada di ijazahkan di ijazahkan saya dulu dengan abu ijazah yasin ini dibuat tali putih panjang itu abu bacakan tawasulnya lalu kita pegang semua yang pegang tali putih kalau gak sampai tali putih ke belakang kita pegang kawan yang terpegang tali putih itu jadi semuanya terhubung dan dibacakan silsilahnya artinya abu itu belajar yasin dari siapa misalnya misalnya dari abun abun dari abu yang berdawali abu yang berdawali dari siapa sampai tersebut jadi yasin kita ini bersambung gitu maksudnya makanya kan ambil tarikat sama dia gitu juga sambung saya tarikat sama dia dua kali ambil sama abu kita satu sama abu mudi satu jadi tarikat itu telah jalan tapi bersambung tau kita arahnya kalau mau ngambil tarikat nanti boleh ambil tarikat yasin ini itu diajarkan bagaimana seorang fakir fakir miskin ini bisa selesai daripada hutangnya apabila kita bacakan surat yasin jadi surat yasin ini bisa melunaskan hutang kalau mau dibaca seperti yasin fadilah itu bisa lunasi hutang ada yasin fadilah ya bahkan sekarang saya baru mau ngambil ijazah lagi wakiah fadilah wakiah fadilah wakiah fadilah itu hampir sama seperti yasin fadilah tapi agak mahal maksudnya kalau yasin fadilah kita beli jarum pos kitabnya ada dan ya sekitar harga-harga kitab ini mungkin 10 ribuan atau 7 ribuan ini 6 ribu harga kitabnya tapi kalau wakiah fadilah tidak dipublis jadi dia ngambil ijazah sama guru katanya harus pergi ke sana langsung juga jadi kita hampir 2 juta setengah juga untuk bayar beliau wakiah fadilah tapi wakiah itu lebih kebayaan kalau yasin untuk semua hajat wa'idha qara'ah azul hajat barang siapa yang membacanya oleh si pemilik keinginan kalau Allah ta'ala hajat tahu Allah akan tunaikan hajatnya jadi kalau kita yakin dengan surat yasin tidak perlu doa-doa lainnya Allah selesaikan hajat kita Allah hilangkan susah kita Allah melepaskan semua masalah yang menimpa kita itu dengan berkat surat yasin jadi jangan malas baca yasin setiap sebulan sekali seperti ini karena permasalahan kita yang menumpuk selama sebulan bisa selesai dengan yasin ini bahkan kalau kadang-kadang kita lihat aku sudah baca yasin tapi kok belum selesai masalahku jangan takut Allah kadang-kadang menunda sesuatu karena belum waktunya jadi begitu diberikan apa kelebihan oleh Allah penyelesaian permasalahan oleh Allah maka kita baru lihat bahwa memang sebenarnya solusi dari Allah itu jauh luar biasa kadang-kadang hitung-hitungan kita kalah dengan hitung-hitungan Allah karena hitung-hitungan Allah jauh lebih tepat jauh lebih presisi sekarang kita coba bermain suatu permainan yang melibatkan banyak orang mungkin ya ada kertas satu ya boleh pegang aja saya pegang tolong pegangin aja terus ada spidol nggak ada biar nampak atau kepolpen juga boleh oh spidol itu daur putihnya ya kalau nggak ada kepolpen juga boleh udah nggak berapa udah nggak berapa udah nggak berapa angin udah luar apa 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 Terima kasih telah menonton!